Intro Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini Kami terus belajar akan kebenaran firmanmu Berkati hambamu dan pakai hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Baik Bapak Ibu mari kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini Kita akan membuka di dalam Masmur nomor 29 Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 Malam hari ini tema renungan kita berkat damai sejahtera Mari kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-11 disana dikatakan Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Banyak dari kita pasti pernah atau sedang dalam bertanya tentang Apakah kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera? Bagi dunia, hal itu mungkin sangat mustahil untuk terjadi Namun hati manusia yang sebenarnya ingin sekali merasakan damai itu Orang di seluruh dunia ingin hidup dalam damai Bukan dengan hidup di dalam percekcokan satu antara yang lain Namun ada satu kebenaran yaitu Orang tidak bisa mengalami damai yang dirindukannya Tanpa adanya penerimaan akan raja damai itu Yaitu Yesus Kristus sebagai jurus selamat kita Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 katakan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Nah, jika kita melihat lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 Damai yang sejati hanya ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Dengan Tuhan lewat kelahiran baru dan telah menerima damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Alkitab berkata bahwa damai itu adalah salah satu dari banyak berkat rohani Yang dijanjikan pada orang percaya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Sangatlah jelas Bapak Ibu sekalian Bahwa jika kita ingin memiliki damai Kita tidak mencarinya di dalam dunia Karena damai yang dijanjikan dunia Pada akhirnya akan membuat kita kecewa Tetapi kita harus datang dan menerima Yesus Kristus dalam hati kita Dalam Mazmur nomor 29 ayat 11 Bacaan kita malam ini yang mengatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dalam bacaan kita pada malam hari ini Tuhan berkata sangat mungkin bagi kita untuk berjalan dalam damainya Meski pada hidup menerpa mengamuk di sekitar kita Ini adalah janjinya Sebab barang siapapun Sebab biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Yesaya pasal 54 ayat 10 Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Sungguh bangga kami memiliki Allah yang seperti engkau dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau menerima kami manusia yang berdosa ini Engkau memberikan kami Damai sejahtera dalam hidup kami Bapak yang baik Berkatilah Dan hidupilah firman ini di dalam hidup kami Agar firman ini boleh hidup berjalan beriring bersama dengan kami Dan yang menguatkan memampukan kami Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dalam kasihmu Dan firmanmu boleh memberikan kami kekuatan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!